Om Swastiastu Baik kembali lagi bersama kami Taksu Poleng Nah kali ini kita mengobrol-ngobrol santai Kita berdua nih Juru Kali ini kita ingin membahas Sesuatu yang Ya cukup edukatif lah Mungkin cukup edukatif Karena Bagi yang membutuhkan Dan Memerlukan Artinya Panutan-panutan bagaimana kita Beretika dalam Bersembahyang Ataupun ke tempat-tempat suci Seperti itu Juru Nah Ini sih menjadi pembahasan Kita kali ini mungkin ngobrol-ngobrol santai Diskusi-diskusi Bagaimana sih Kalau dari sudut pandang Juru Yang terbaik Karena kan Juru sudah lama nih Berkecimpung di dalam Ya Agama lah Kan dari kuliah Seperti itu Sudah di agama aja nih beliau Nah kita ini ingin membahas tentang Bagaimana sih Kita berdoa Atau Sembahyang dalam melakukan Kegiatan sehari-hari Seperti itu Juru Dalam berkegiatan dulu Ini berdoa dalam konsep Seperti itu lah Agamanya beliau Mungkin secara umum Agama dulu Kalau secara agama Kita dibalikan Pastinya Terisandio Terisandio Itu wajib 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 Kenapa kita bilang wajib Karena kan Dan juga Kenapa juga Terisandio dilakukan Tiga kali sehari Kalau biasanya Terisandio itu kan Ada praliperehan Satu ada Boleh jam 6 pagi Jam 12 siang Jam 6 sore Atau boleh jam 12 malam Ini jam 4 Jadi bisa dipilih Ada salah satu Yang dikorbankan Boleh Mungkin kita kerja Pas jam 12 siang Kita ambil Berarti Sebelum langgan kerja Pulang kerja Jam 6 sama malam Jadi kenapa Hari-hari itu Disepakati Disepakati Sebagai Waktunya kita Untuk heneng Untuk diem Dan melantungkan Pujut Terisandio Satu karena Hari-hari itu Merupakan hari-hari Yang keramat Bagi kita Agama Hindu di Bali Pada khususnya Hal ini terdapat Di dalam Lontor Kala Tatwobli Dimana ada Peralihan waktu Nah Di saat Dewasiwa Memberikan Dewasiwa dan Dewi Umar Memberikan Petuah kepada Anaknya Betara Kala Anaknya dulu Nanya Apa yang boleh aku makan Ayah Kamu boleh Memakan Orang-orang Yang melakukan Aktivitas Di peralihan waktu Jam 6 Jam 6 Itu peralihan Dari malam Kepagi Jam 12 Peralihan Nanti Jadi siang Ke sore Jam 6 Suri Peralihan dari Suri ke malam Jam 12 Malam ini adalah Pagi Seperti itu Jadi itulah Boleh dimakan Konsepnya kita makan Bukan makan Secara Logika Ditelan Seperti itu Tidak Kalau kita mengacu Kepada Arti Daripada Petara Kala Memang Secara Figur Beliau Ada Ada Sosoknya Tapi Kita Membahas Coba Membahas Dengan Pandangan Impiras Filosofinya Bukte Kali Betara Kali Betara Kalau kita Batar Artinya Pelindung Kali Waktu Jadi Apabila Kita melakukan Aktivitas Dihalas Itu Kita Tidak Akan Dapat Perlindungan Oleh Sang Waktu Karena Pada Saat Itu Itu Ada Dimensi Astral Yang Melakukan Apa Namanya Pekerjaannya Melakukan Aktivitasnya Interaksinya Jadi Itu Kita Disuruh Untuk Hening Untuk Diem Supaya Kita Tidak Mengganggu Rutinitas Daripada Astral Seperti Itu Nah Makanya Ada Istilah Kali Tepat Sanikawan Benar Benar Seperti Itu 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 Etikanya Kita Dalam Menghargai Waktu Bagaimana Kita Mengakhiri Atau Mengawali Itu Diwajibkan Dengan Doa Karena Mantra Puji Trishani Ini Mantra Yang Sangat Estimewa Menurut Yang Pribadi Meskipun Mantra Ini Ini kan Diciptakan Bukan Mantanya Diciptakan Mantra Ini Memang Sudah Ada Di Dalam Weda Weda Dalam Satra Weda Kemudian Weda Parikramata Tapi Dipupullah Disatukan Pada Saat 1958 1958 Oleh Toko Toko Hindu Ada Gede Puji Dari Gulele Kalau Nggak Salah 1958 Itu Diakuinya Hindu Sebagai Agama Benar Karena Sarat Menjadi Agama Satu Harus Ada Doa Puji Harus Ada Kitab Suci Harus Ada Penyebar Agamanya Seperti 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 Hindu Karena Disana Memiliki Yang Kumpulan Daripada Mantra Mantra Yang Sangat Dasyat Satu Dari Konsepitas Selanya Duduk Lah Apa Namanya Asana 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 Sekarang Sudah Mengalami Proses Yang Pembaharuan Pembaharuan Dalam Mahasabel Yang Keluar Itu Edaran PDI Tahun 2021 Dulu Asana Kan Kita Gini Sekarang Sudah Sudah Mulai Seperti Ini Disini Sudah Sudah Asana Dan Pranayam Itu Proses Mengatur Nafas Dulu Kita Kan Trikone Sekarang Sudah Amusti Karana Trikone Seperti Ini Kalau Disatukan Ang Om Sekarang Juga Ini Siwa Sekali Siwa Sekali Atau Ang Ah Menjadi Om Juga Seperti Konsep Kenapa Ini Disepagati Karena Ini Kan Kalau Orang Meninggal Ini Pastikan Dikat Lih Penyatuan Antara Atman Kita Dengan Param Atman Atau Silahnya Sangkan Paran Dimadilah Prima Causa Tujuan Kita Berusaha Menghubungkan Diri Kepada Tuhan Menyatukan Dalam Adhan Apa Disaat Kita Sering Mungkin Menyatukan Diri Terhadap Sang Pencipta Disana Kita Mengalami Proses Perubahan Sikap Perubahan Menter Yang Cenderung Kita Akan Mewarisi Gen Daripada Tuhan Sifat Tuhan Itu Sendiri Molekul Molekul Kita Terbentuk Dari Tuhan Seperti Itu Nah Itu Konsepnya Jadi Setelah Ada Proses Asana Pranayama Proses Pengatur Napas Ada Kumbake Recake Narik Tahan Keluarkan Kemudian Konsepnya Narik Dimana Kalau Di dalam Konsep Spiritual Kita Hubungkan Karena Ditoris Andi Memang Tidak Dijelaskan Satu Kita Tarik Dari Ini Selain Leng Atlet Tarik Kemudian Kita Simpan Di Jantung Dan Keluarkan Lewat Ubun 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 Itu Mata Ketiga Satu Adnya Adnya Cakra Kemudian Masuk Kita Silahnya Ini Adalah Menjadi Pus 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 Daya Tempat Bersemayan Sang Atman Karena Di Dalam Jantung Itu Ada Setelaput Kalau Di Balinya Kan Tung 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 Nah Kemudian Di Sinilah Tempat Bersamanya Atman Keluarkan Dari Sini Menjadi Mahkata Cakra Jadi Satu Kepintaran Yang Kita Miliki Kita Harus Filter Melalui Hati Sabdo Ya Hati Jadi Ilmu Itu Harus Memang Ada Hati Setelah Baru Supaya Menjadi Keluarnya Luur Kalau Dibilang panggilan jiwa juga konsepnya itu jadi kembali lagi pertama ada yang namanya mantra apa namanya beli daya krimantra itu ibunya para mantra dikatakan seperti itu itu lanjut lagi Narayana lanjut lagi sampai ada istilahnya disana memohon pengampunan ampunan Om papa-paham papa kemudian disana ada juga mantra yang mendoakan seluruh makhluk dunia seru peranita karena ini apa kita mendoakan semua makhluk semua semogalah selalu dalam kebahagiaan selalu dalam lindungan beliau nah itulah konsep kita diajarkan oleh luar kita untuk selalu mendoakan semesta jadi tidak hanya mendoakan diri kita sendiri kita mendoakan seluruh seluruh ciptaan beliau seperti itu karena kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada ciptaan yang lain sebenarnya itulah inti dari kita sembahyang sebenarnya ada apa namanya posisi-posisi yang baik seperti tadi ya benar terus pengakuan pengakuan terhadap beliau artinya mengakui bahwa beliau itu yang ada kalau di Bali kalau dihubungkan di UPK ada namanya ajuman seperti itu terus eh pengakuan artinya setiap hari itu setiap lintas waktu itu kita pasti ada sel melakukan kesalahan seperti itu dan pengakuan dosa yang ketiga terakhir setelah kita sudah bisa memposisikan diri dan mengakui bahwa diri kita itu memang juga berdosa kita mendoakan semua makhluk seperti itu ya Nah ini kan konsep kalau kita Trisandi ini yang paling lengkap nih Juru ya jadi lintas waktunya itu makanya kenapa kita mengawali dan mengakhiri waktu itu diwajibkan lah Trisandi nah Trisandi ini ibaratkan lagu Indonesia Raya kalau di agama Hindu ya itu wajib dan kalau kita baca di dalam kita menauh darmah sastri beli saat kamu membaca apa namanya mengucapkan gaya timantra seribu kali maka dosa akan terampuni di dalam yang bilang di dalam kitab suci menauh darmah sastri seperti itu tujuannya apa di saat kita bukan berarti kita berarti gampang menghilangkan dosa bukan seperti itu bisa kita sesering mungkin mengucapkan doa tanpa kita sedari kita akan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik contoh halnya seperti ini nah kita lah berdua habis semayang nungsi bunga kan masih ada apa namanya bunga arti semayang jangan emosi bisa kita sering melakukan persemayang otomatis kita selalu diingatkan untuk menahan emosi seperti itu jadi kalau tidak disalahkan saya berbuat dosa dululah karena dalam menemudah sastri dikatakan apabila kita mampu mengucapkan seribu kali dosa akan hilang bukan seperti itu maksudnya sebenarnya di saat kita japa itu kita akan mengalami proses penurunan emosi kesadaran jiwa sebenarnya tujuannya seperti itu sebenarnya juga kalau kita berbicara tentang sikis manusia sampai kita menyebutkan seribu seribu kali gaya trimantra seratus aja kita udah ternyang-nyang sama seperti kita denger lagu terus-terusan gitu denger lagunya akhirnya lama-lama kita tersuggesti nih bener nggak mikirin kadang kita ternyang-nyang kok nadanya itu aja ternyang-nyang nah seperti sama hal yang berjapai itu lebih karena apana otak manusia sudah didesain apapun yang dia didengarkan ulang-ulang kan malah merasa kebleng kebleng saat kebleng itulah biasanya ada ada interaksi-interaksi nah disana itu kadang kadang kita mulai merendung artinya seperti itu artinya kayak ngebleng bengong nah kita baru-baru tersadar karena disaat kita memang benar-benar sadar terkadang kita akan bergejolak dengan ego kita sulit sadar lho sulit sadar di titik ngebleng itu biasanya ada penceraraannya kenapa dibilang seribu kali mungkin di saat 500 itu kita akan mengalami gejolak seperti itu jadi tidak semudah apa-apa yang bisa dia beli beli ngambil kalau dibalikkan ada japo talu beli genitri lah genitri nyari 180 lama kali rasanya tapi benerlah kita bener doa yang dan apa bagaimana ageman yang bener dengan ageman yang benar apalagi seribu nah itu kan kita berbicara tentang Trisandiu nih ibunya dari dari mantra yang kita ucapkan sehari-hari itu judul ya terus ada nih yang bilang salam dari orang-orang Bali atau agama Hindu khususnya nih judul dia hanya kita sering menyebut dengan kata Om Swastiastu nah dibilang si Om Swastiastu ini adalah mendoakan siapa yang kita temui entah itu sekali atau miskali entah itu orang yang apa namanya benda yang bisa kita temui bisa kita lihat atau tidak itu ucapannya Om Swastiastu nah apakah bener nih biarnya kan kalau kita ngomong Om Swastiastu tuh biarnya di tempat-tempat yang suci seperti ini apakah dibenarkan nih untuk menyebutkan di tempat-tempat yang angkar gitu misalnya ya Om Swastiastu Om Swastiastu jadi gini di sana ada doa namanya suh baik pasti adalah dan astuh semugalah jadi semoga baik makanya kalau kita bilang Swastiastu harus ada Omnya karena Om itu adalah kita yakini sebagai sandi daripada Tuhan Om Swastiastu Tuhan semugalah selalu baik dalam lindunganmu ini yang seperti itu nah disinilah banyak ada suatu kesalahan penulisan sebelum dan jawab itu Bli bagaimana menulis Om Swastiastu itu ada suh asti pakai T dan I ada t-y dan pakai u-we gitu ya 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 kalau t-y pasti w nah jangka sekarang jawab kalau kita mengacu kepada arti daripada mana makna Om Swastiastu penulisan Om suh suh asti pakai t dan i astu tidak ada t-w nah lalu kenapa ada t-y dan w ini apabila kita menulis di dalam aksara Bali satu aksara Bali tidak tidak ada tulisan t-i dan i diganti menamanya nani dan itu diganti t-y kemudian u-a dengan dengan uang makanya Om Swastiastu swastiastu dan itu translimari dari pernyataan lisan sih karena kita yang menyebutkan tuh swasti pakai w jadinya kan karena artinya yang suh asti astu dulu karena ditulis di dalam aksara Bali tulisan yang bener di dalam pasang pakai aksara suh wasti swasti tulis bukan swasti swastiastu gitu yang beneran suh asti as kalau tulisan Latin akal aksara dari Bali itu dari dari kata aja kok kita menyebutkan putra yang baik aja eh suputra kan sebetulnya Hai itu memang benar beli dimanapun kita berada entah di tempat suci tempat angker karena kita yakini dimanapun ada tempat entah tempat suci entah tempat angker pasti ada positif dan enggak di tempat suci apapun pasti ada energi kita berbicara energi nggak baik inilah tujuannya kenapa lelur kita ada yang namanya macaru dulu kalau kalau mantar daripada mangku ada namanya nundong bute atau mundur bute baru nadunang mendak ide betari supaya apa ini tidak menjadi yang namanya gangguan nah inilah di spiritual kita hubungkan sebelum kita semayang sejauhnya kita menutup energi-energi negatif baru kita menurunkan beliau karena kenapa energi negatif ini paling suka berkamoplasi nih banyak orang yang laku mendapatkan wisik itu bukan dari beliau nah dari bangsa yang bawah bawah ini akan membuat terkadang ih dia rajin kali semayang kok perlakunya seperti itu karena itu akan dibenarkan oleh yang memberikan dia wisik yang itu bukan beliau nah inilah tujuannya kenapa ada yang namanya upekarik kalau kita berbicara Hindu kalau spiritual umum ya sejauhnya kita tutup dulu kalau kita nggak nggak punya mantar kalau dibalik kan ada yang namanya mantra penyakar bute pengarap bute pengempat bute artinya apa supaya negatif nggak ada kalau kita berbicara masalah spiritual mantra itu kan nomor dua beli itu kan karena mantra itu kan mens artinya ada ada dobrakan energi yang pertama adalah kita ada namanya ke firmasi ada bat ada doa-doa Tuhan hari ini saya mau menurunkan manifestasimu saya menurunkan energimu seandainya disini ada energi-energi yang tidak baik yang nantinya mengganggu saya mendekat diri padamu mohon dihilangkan habis itu baru masuk baru masuk tapi ada secara afirmasi dulu kemudian kenapa kita sekali lagi masuk di tempat angker kita sering yang namanya penyusuran omsas setujuannya Pak kita mendoakan Tuhan semoga lah ya ada tempat ini mengalami suatu kebaikan lah entah dia baik entah dia enggak baik tetap kita adalah mendoakan karena sifatnya Om Swastiastu itu adalah doa yang universal 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 ya nah kemudian kenapa kita di saat di pintu masuk kita mengucapkan Om Swastiastu karena diyakini di dalam konsep namanya kita seperti itu adalah juga agama Hindu peralihan tempat itu adalah memiliki energi yang paling besar contoh dari jalan mencari rumah kita ada pintu gerbang itu peralihan sangat besar makanya ada tabe ngali-ngali sebagainya dari kam dari rumah nyari ke kamar di pintu kamar makanya di dalam lontar tutur lebur gangse tak boleh duduk di depan pintu obak-obak ganjelana obak-obak ganjelana itu ada energi kemudian disambungkan yang namanya Awatara bagaimana Hinarayakasipu dibunuh kan disini sama narasimna dan juga di dibawah di baru keluar ya itu dibawah apa namanya pintu karena dia nggak bisa mati di surga enggak bisa mati dia yang enggak siang dan malam nah sandi kawan tuh kena juga itu nah artinya apa bahwa agama kita agama Hindu dan juga seperti lusantara saya rasa sama kita berbicara bukan masalah spiritual bukan agama di tempat-tempat peralihan inilah banyak ada interitas energi ada banyak istilahnya perpaduan energi yang perlu istilahnya kita gelengun permisi permisi itu apa salahnya kita permisi sini karena kita nggak boleh golu Nah itu sih itu sih yang paling bener kan kemudian posisi tangan di kalau kita menyambung sosial-sosial yang paling membuat membuat kadang-kadang canggung judul sedang baru kita melihat orang mungkin yang yang terlalu gini kita nggak naik makin-makin posisi orangnya yang makin kita segani makin lagi naik nah apalagi kalau banyak punya uang bisa jadi sampe nunduk sekali melihat di sekantong ung swasiastu kalau kita berbicara kalau sesama ini pengorban pada sesama nih saya salah membeli sosial-sosial kalau kita di tempat yang namanya eh perela dan sebagainya saya pasti sesuatu dia di depan muka ya kalau butuh kita berbicara alam asal banyak sih disini beli hanya ada istilah seperti ini tangannya sebenarnya tadi kita di Bali dulu kan baru masuk puluh pasti ada sungkep Nenek hormat sosial-sosial nyom ibu pertiwi nyom tanah sekarang kan nggak mungkin kenapa yang bilang nggak mungkin kalau kita masuk ke puluh apalagi odalon kan rame siasati aja kalau yang biasanya masuk sosial-sosial nanti ambil tanah ambil tanah sehat langsung kita sungkep ibu pertiwi lah karena kita nggak mungkin di tanggal gini nanti diinjak dari belakang karena ini pintu kita ya seperti tadi nah hatinya akan ini makanya kita bersama yang harusnya disini ini supaya ini dikterkoneksi ada yang namanya eh apa namanya ying dan ing yang dan ing kemudian siwet kali siwet sekali kita satukan lewat ini apinya kita mampu berpikir dan jermih gitu itu itu sih pembahasan tentang etika-etika kita bersembahyang berperilaku terhadap sesama juga juru ya dari Om Swastiastu itu sebenarnya kita sudah eh etika berjalan Hai dan kita juga menjalankan karma yang baik seperti itu ya karena ada banyak juga gini nih ada yang bilang Om Swastiastu kemudian jawab Om Santi Santi Nah tuh orang mengira Oh bercanda nih enggak di dalam lontak kita berbicara Silekramme itu namanya Silekramme adalah aturan di saat kita Hai apa namanya menjadi berhamecari dalam artian kita bergurulah kalau kita bilang Om Swastiastu guru itu menjawab Om Santi Santi dalam Silekramme kalau sesama ini enggak guru kita berbicara karena kita kedoktrin dengan apa namanya dengan kebiasaan sih sebenarnya dulu tapi kalau kita mencari arti kata dari Om Santi Santi itu adalah damai bukan akhir sebenarnya beli damai kan sebelumnya Om Santi Santi itu kan damai beli tulisannya kan SH sebenarnya karena sebenarnya tulisan kalau kita berbicara kan Dewan negara-negari beli pesan sekitar S ala biasa tapi karena disana dirge dirge itu adanya di atasnya tuh ada coret kalau ditulis ke bahasa Indonesia lancid mau pakai SH agar ada Syah Santia jadi jadi sebenarnya sih sah-sah aja ya misalnya kita Om Swastiastu terus di dibalas dengan guru atau Nabi yang mungkin orang-orang lingsir contoh kita ketemu guru Tuhan semoga tidak ada halangan dan rindangan secara langsung kita menghadap guru dan guru bilang Om Santi Santi semoga dalam resmi Tuhan semoga kamu damai lah itu doa dari gurunya tanpa rindangan yang apa namanya penting berdamai dengan diri sendiri seperti itu mungkin itu aja sih sebenarnya eh bahasan pembahasan kita ngobrol-ngobrol santai kita kali ini tentang ya ini sudah sering kita bahas dari kecil sih sebenarnya cuma pendalamannya mungkin pemahamannya yang jarang kita dapatkan seperti itu ya mudah-mudahan dari video kita kali ini bisa memberikan wawasan yang lebih lagi ke teman-teman ataupun nanti teman-teman semeton-semeton Naksu Poleng punya wawasan yang bisa kita bagi entah itu etika kita kan namanya etika kita tidak bisa yunipersalkan namanya di Bali ya bener-bener apalagi beli bilang di unipersalkan karena seandainya mohon maaf semoga semua dalam lindungan beliau di saat kita sakit kita tidur tidak itu tidak akan menghalangi kita untuk mencari Tuhan Nah dengan tidur pun kita bisa berdoa di sana boleh kok posisi sakitnya terutama kan boleh-boleh gimana harus duduk bersilang apakah beda nih etikanya atau gimana tetap kita baik itu saja yang bisa kita bahas kali ini sekali lagi kita matur suksme sama semeton-semeton taksu poleng dan eh jangan lupa like dan share subscribe channel kita taksu poleng agar kita terus bisa berkarya akhir kata kita tutup dengan Parma Santi Om Santi 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 Om terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!